Halo teman-teman, balik lagi di channel VW Gaming. Jadi di video kali ini, saya ingin membahas Spell Flicker yang sudah bisa digunakan oleh hero yang memiliki skill pergerakan atau skill dash. Nah, jadi seperti yang kita tahu, beberapa hero memang skill-nya itu bisa di-combo dengan Spell Flicker ya. Nah, jadi sebagai contohnya di sini untuk skill 1 Kufra, itu kan ketika dia ngedash, kita bisa menggunakan Spell Flicker agar jarak dash-nya semakin jauh di sini. Sehingga bisa lebih gampang ngejar musuh yang pengen kabur, kan? Atau kalian bisa menggunakan Flicker untuk membelokkan arah skill 1-nya Kufra ini ya. Dan contoh lainnya di sini ada skill 1 Chow yang di fase ketiga itu bisa di-combo menggunakan Flicker juga, kan? Nah, jadi ada beberapa hero yang memiliki skill dash, itu sebelumnya tidak bisa di-combo menggunakan Spell Flicker ini. Nah, sebagai contoh, skill 2 Tick Rill ini tidak bisa di-combo menggunakan Spell Flicker ketika dia ngedash. Flicker tersebut akan otomatis terpakai setelah skill 2-nya mencapai batas maksimalnya. Nah, jadi untuk yang di Advanced Server, skill 2 Tick Rill sekarang itu sudah bisa di-combo menggunakan Spell Flicker ya. Sehingga ketika kita ngedash, jarak dash-nya akan semakin jauh. Dan Spell Flicker ini juga bisa berguna untuk membelokkan arah dash-nya. Nah, jadi misalkan kalau kita pakai skill 2 tiba-tiba musuh nge-blink ke samping, yaudah kita tinggal pakai Spell Flicker ini untuk ngejar mereka ke samping juga dan itu bisa ya sekarang ya. Jadi dengan begitu mungkin Tick Rill akan mendapatkan kombo baru, misalkan pakai skill 2 dulu, Flicker ke arah musuh, kemudian baru ulti, baru pakai fase kedua untuk skill 1-nya. Oh ya, tetapi untuk Flicker ini tidak berfungsi ketika Tick Rill sudah mendorong hero lawan guys ya. Jadi dia tidak bisa mendorong lawan ke jarak yang lebih jauh di sini ya. Oke, berikutnya ada Grok di ultimate-nya. Sebenarnya Grok ultimate-nya itu bisa dikombo pakai Spell Flicker yang di original server sekarang. Tapi di sini ketika dia diarahin ke dinding dan dia Flicker ke arah musuh itu hanya memberikan efek knockback aja. Knockup aja, tidak memberikan efek stun di sini. Kalau teman-teman perhatikan, dia musuhnya hanya knockup doang ya, tidak memberikan efek stun sama sekali. Nah, tapi yang sekarang untuk flickernya yang di advanced server ketika kita ngarahin ke dinding dan kita Flicker ke arah musuh, itu bisa memberikan knockup dan memberikan efek stun kepada mereka. Tapi jika ultimate-nya tidak diarahin ke dinding, dia hanya memberikan efek knockup doang ya. Jadi ini sangat berguna banget buat ngelabuhin musuh gitu loh. Misalkan kita ngarahin ke dinding, musuhnya kan tidak akan kabur ya karena dia tahu kita salah dash-nya kan. Tiba-tiba kita pakai Flicker, nabrak aja udah auto-kaget itu pasti musuhnya guys. Oke, berikutnya ini ada edits yang di original server. Jadi ketika kita pakai skill 2, kita pakai Flicker, itu tidak bisa mengangkat hero lawan ya, membalikkan hero lawan ya. Tapi jika kita pakai dekat dengan hero lawan, itu tetap masih bisa mengangkat, cuman mengangkatnya itu tidak sempurna. Nah, kalau yang di advanced server ini, itu bisa dikombo pakai spell Flicker untuk skill 2-nya. Dan itu diangkatnya sempurna banget, bener-bener dilempar ke belakang di sini guys ya. Jadi berguna banget buat nge-CC hero lawan yang biasanya berada di belakang seperti kayak marksman ataupun mage gitu ya guys ya. Oke, berikutnya ini ada ultimate Silvana yang di original server itu tidak bisa dikombo menggunakan Flicker ya. Jadi Flicker-nya baru aktif ketika Silvana mendarat, sehingga lingkaran yang dibuat Silvana itu tidak mengenai hero lawan. Nah, kalau ini yang di advanced server, itu bisa dikombo pakai spell Flicker guys ya. Jadi ketika kita loncat, kita langsung Flicker aja ke arah musuh, otomatis lingkaran yang mengurung musuh itu juga akan ikut ke arah yang kita Flicker. Jadi dengan kombo ini, Silvana lebih gampang lagi untuk menangkap hero-hero yang gesit, yang punya banyak skill Blink ya. Kita bisa counter menggunakan kombo Flicker Ultimate ini. Oke, berikutnya ada skill 1-nya Natalia. Ini yang di original server, kalau kita kombo pakai Flicker, itu tidak mengenai hero lawan sama sekali. Tidak memberikan damage juga di sini ya. Dan skill 1 kita tidak bisa digunakan untuk fase keduanya. Nah, kalau ini yang di advanced server, sudah bisa dikombo menggunakan spell Flicker ya. Sehingga skill 1 kita bisa mengenai hero lawan dan bisa digunakan 2 kali. Tapi siapa juga sih yang pakai Natalia pakai spell Flicker ya? Ada nggak? Kira-kira dari kalian yang main Natalia tapi pakai spell Flicker guys? Komen di bawah ya. Oke, berikutnya ini ada skill 2 Bruno. Ini yang di original server, itu tidak bisa dikombo menggunakan spell Flicker ya. Tidak memberikan efek CC kepada hero lawan ketika kita lewatin menggunakan Flicker. Nah, kalau ini yang di advanced server, itu sudah bisa dikombo menggunakan Flicker ya. Jadi ketika kita nge-dash dan kita Flicker, otomatis jarak dashnya akan semakin panjang dan memberikan efek CC kepada hero lawan tersebut. Nah, berikutnya disini ada Ultimate Khalid. Itu yang di original server tidak bisa menggunakan spell Flicker ketika dia terbang ya. Jadi Flicker tersebut akan digunakan setelah dia mendarat. Baru Flicker disini. Nah, kalau ini yang di advanced server, itu sudah bisa dikombo menggunakan Flicker. Jadi ketika dia lagi terbang, kita Flicker otomatis ketika mendarat, itu pasirnya bakalan jatuh ke arah yang kita Flicker tersebut. Dan memberikan efek stun kepada hero lawan. Jadi ini juga berguna banget buat Khalid ngejar hero lawan yang gesit ya. Seperti kayak Silvana tadi yang kita bahas guys ya. Nah, berikutnya ada skill 2-nya Guinevere. Ini yang di original server. Jadi ketika kita pakai spell Flicker, otomatis dia akan mendarat ke arah hero lawan. Tapi tidak memberikan efek knock-up kepada hero lawan. Nah, ini yang di advanced server. Ketika kita loncat dan kita Flicker ke arah lawan, otomatis ketika dia mendarat ke arah lawan. Dan itu bisa memberikan efek knock-up kepada hero lawan. Dan spell Flicker ini juga bisa mengubah arah loncatan dari skill 2 Guinevere ini. Sehingga itu dijamin ketika kalian loncat, tidak akan miss kepada hero lawan lagi sih. Jadi biasanya user Guinevere kan dilema ketika loncatnya itu nggak kena-kena gitu kan. Nah, kalau dengan menggunakan spell Flicker, otomatis dijamin akurat 100% bakalan bisa kena sih guys. Oke, berikutnya ada skill 2-nya si Gatot Kaca. Ketika kita ngedace dan kita pakai Flicker yang di original server itu ketika mendekati hero lawan, itu tidak akan memberikan efek town kepada hero lawan. Kemudian untuk ultimate-nya sendiri, itu juga nggak bisa di combo menggunakan Flicker. Karena dia akan Flicker setelah mendarat. Nah, kalau ini yang di advance server itu skill 2-nya bisa di combo menggunakan Flicker ya. Ketika kita Flicker, otomatis melewati hero lawan. Dan hero lawan tersebut akan terkena efek town ya. Sehingga bisa menyerang kita. Cuman, disini sayangnya untuk ultimate-nya itu tetap tidak bisa di combo menggunakan Flicker. Wah, gimana ini Muntun? Tolong dong, ultimate-nya bisa di combo pakai Flicker. Agar ketika loncat itu tidak miss ya. Oke, kemudian untuk skill 1 Minotaur ini tidak bisa di combo menggunakan spell Flicker guys ya. Flicker-nya akan otomatis aktif ketika Minotaur mendarat. Sehingga tidak bisa memberikan efek knock-up kepada hero lawan. Oke, berikutnya ini skill 2 badang yang di original server. Kalau kita combo pakai Flicker, otomatis tidak akan menciptakan dinding ya. Dia hanya melewati hero lawan saja. Nah, kalau ini yang di advanced server itu bisa di combo menggunakan Flicker disini guys ya. Sehingga skill 2 kalian jarak dash-nya akan semakin jauh. Jadi ketika kita menggunakan Flicker dan melewati hero lawan itu akan bisa menciptakan dinding disini guys. Jadi makin enak sih sekarang badang pakai Flicker. Tapi ada gak sih user badang yang pakai Flicker selama ini guys? Oke, berikutnya ini ada ultimate-nya si Alpha ya yang di original server. Ketika kita combo pakai ultimate, otomatis dia memang mendarat ke arah musuh tapi tidak memberikan efek stun kepada musuh tersebut. Tetapi disini dia masih tetap bisa memberikan damage kepada hero lawan yang kita lewati menggunakan Flicker. Nah, kalau ini yang di advanced server sudah bisa di combo menggunakan spell Flicker. Sehingga jarak loncatan dari ultimate kita bisa lebih jauh dan bisa mengenai hero lawan disini guys. Dan memberikan efek stun juga kepada mereka tentunya. Oke, berikutnya ada Selena untuk skill 2 yang ketika menjadi abis itu sebelumnya di original server itu tidak bisa di combo menggunakan Flicker. Kalau kita combo pakai Flicker memang lebih jauh jarak dashnya. Tetapi ketika melewati hero lawan itu mark yang di atas kepala hero lawan tidak kena. Yang artinya itu tidak memberikan damage menggunakan skill 2 yang di combo menggunakan Flicker ini. Nah, ini yang di advanced server ketika kita combo pakai Flicker untuk skill 2 yang di mode abisnya itu bisa kena dan memberikan damage kepada hero lawan. Teman-teman perhatikan ketika kita combo pakai Flicker itu mark yang di atas musuh lawan itu hilang guys. Yang artinya kita bisa menggunakan kembali skill 2 kita disini. Bisa dipakai 2 kali ya. Oke, berikutnya ini skill 3-nya Yuzhong yang di original server itu tidak bisa di combo menggunakan spell Flicker. Flickernya akan aktif ketika Yuzhong sudah mendarat. Sehingga tidak memberikan efek knock up kepada hero lawan. Nah, kalau ini yang di advanced server itu bisa di combo menggunakan Flicker. Sehingga ketika kita loncat menggunakan skill 3 kita Flicker otomatis akan memberikan efek knock up kepada hero lawan. Dan itu berlaku ketika Yuzhong sudah berubah bentuk juga. Yang dimana skill 3-nya lebih luas ya. Jadi Yuzhong pakai Flicker sekarang oke deh kayaknya guys ya. Oke, berikutnya ini skill 1 Akai yang di original server. Kalau kita combo pakai Flicker dia tidak akan memberikan efek stun kepada hero lawan guys ya. Hanya melewati hero lawan saja. Sehingga kalau kalian mau combo pakai Flicker biasanya pakai Flicker dulu mendekati hero lawan baru pakai skill 1 baru ulti kan. Nah, kalau ini yang di advanced server skill 1-nya bisa di combo pakai Flicker. Sehingga ketika kita menggunakan Flicker otomatis jarak dash dari skill 1 lebih jauh. Dan ketika melewati hero lawan itu akan memberikan efek stun kepada hero lawan disini. Dan disini kalian bisa langsung lanjut combo pakai skill 2 ataupun pakai ultimate guys ya. Tapi siapa juga sekarang yang pakai Akai roaming ya. Kebanyakan user Akai sekarang mainnya jadi hyper main di jungle guys. Oke, dan ini untuk ultimate Minstitar yang di original server itu tidak bisa di combo menggunakan spell Flicker ya. Flicker-nya akan otomatis terpakai ketika kita sudah mendarat. Sehingga tidak bisa mengurung hero lawan menggunakan ultimate-nya kan. Nah, kalau ini yang di advanced server itu bisa di combo menggunakan Flicker guys. Dan juga Flicker ini bisa mengubah arah loncatan si Minstitar ini. Jadi menurut saya sekarang Minstitar kalau dipakaiin Flicker itu oke banget. Ultimate-nya dijamin nggak bakalan miss disini guys. Dan juga ini sangat berguna banget untuk ngedeketin hero lawan yang berada jauh dengan kita juga ya. Oke, berikutnya ini skill 1 Kadita yang di original server. Kalau kita combo pakai Flicker, otomatis Flicker-nya akan terpakai setelah Kadita balik lagi. Sehingga tidak bisa memperluas jangkauan skill 1-nya Kadita ini. Nah, kalau ini yang di advanced server, skill 1-nya sudah bisa di combo menggunakan spell Flicker. Jadi ketika dia ngedash, kita bisa langsung pakai Flicker untuk memperpanjang jarak dash skill 1 ini. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita combo pakai Flicker, skill 1 itu tidak ngasih damage kepada hero lawan. Jadi ini fungsinya hanya untuk ngejar hero lawan yang jauh dengan kita. Kalau sudah dekat dengan hero lawan tersebut, kita bisa pakai combo skill 2 langsung ulti saja sih disini guys ya. Oh ya, ketika kalian menggunakan combo spell Flicker ini juga ketika dia balik, itu tidak balik ke tempat asal dia ya. Melainkan balik ke tempat di mana kalian menggunakan Flicker tersebut ya. Mungkin dari kalian banyak juga yang bertanya siapa sih yang pakai Kadita menggunakan spell Flicker? Ada guys, VGaming itu ya. Kenapa saya pakai Flicker? Soalnya Flicker ini bisa di combo untuk ultimate-nya si Kadita ini juga guys ya. Jadi kita bisa langsung buka ulti dan kita langsung pakai Flicker untuk mendekati hero lawan. Biasanya sih saya pakai Flicker ya, tapi kebanyakan sekarang saya pakai spell Spoon sih. Oke, yang terakhir untuk ultimate-nya Terizra itu tetap tidak bisa di combo menggunakan spell Flicker guys ya. Flicker tersebut akan otomatis aktif ketika Terizra sudah mendarat ya. Nah, jadi itulah dia semua hero yang mempunyai skill dash atau skill pergerakan yang bisa di combo menggunakan spell Flicker. Untuk update ini akan segera hadir di original server mungkin pada tanggal 20 Desember nanti guys ya. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.